Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Warung ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Lesehan Pak Ketut Pugik Sulang boleh dibilang legend, karena beliau sudah memulai usahanya lebih dari 20 tahunan yang lalu, kalau dihitung tahun sekarang tahun 2024. Tempat ini juga bisa dibilang hidden gems atau mutiara yang tersembunyi di pedesaan. Memiliki tempat yang sekilas terlihat kecil dari depan, tetapi begitu masuk ternyata lumayan luas. Tempat makan di sini adalah lesehan. Dalam sehari atau sekitar 5-6 jam, lesehan ini mampu menghabiskan 30 kg daging ikan tuna. Menu favorit di sini selain sate lilit ikannya, juga ada tum ikan, pepes ikan, palem, pes lengis, sup ikan, dan sambal matah tentunya. Harganya pun benar-benar murah. Sate dan tum dijual hanya 1.000 rupiah per satu bijinya. Menu enak, harga murah, dengan nuansa desa dan pelayanan ramah serta cepat, apalagi yang kurang, ayo. Makanya, buruan teman-teman semeton, gas kan! Kita masuk ke rumah beliau, keempat produksinya. Saatnya, astu! Oke, yang buru, yang menggaguh. Sate nabi di sini? Ini sate ikan tuna. Tuna? Oh, tuna. Satu hari, kurang kilo, habis berapa? Kentan, 2 kilo kilo. Dados, angin, siang, pepes. Pepes. Hati. Gerang asam ya, ada gerang asam ya. Teman-teman, sama-teman, kita sekarang ngobrol dengan pemilik dari... Warung Nabi, was tanah, Bu? Lesehan Pak Ketut Pugik. Pak Ketut Pugik. Lesehan Pak Ketut Pugik di Sulang, di Sulang, di Sulang. Di Sulang, di Sulang. Dengan ibu, silat ya? Siang. Was tanah ibu, silat? Nyoman raput. Nyoman raput. Nyoman raput? Iya. Sejak kapan Niki mulai jualan, Niki, Bu? Wintan ini. Apun, wintan, doang setiba? Wintan. Doang setiba? Ton. Ton? Oh, doang setiba, pun wintan. Niki buka jam kuda, Bu? Wintan, jam 8. Jam 8 pun buka, niki. Sampai jam kuda, Niki? Kami itu kadang-kadang wintan aku masang. Ambul wintan aku masang jam 8. Oh, jam 2 udah habis niki. Sampai habislah, Niki. Uning, ibu, satu porsi ngajang di tempat, Niki? Tuh. Udah, kan nengi? Iya. Ini malah dibawah setakaiannya. Iya. Ini ngapun api, Niki? Ini? Ikan tuna. Ikan tuna. Ikan tuna, Niki pepes. Ini pepes. Niki kuda, Niki, Madal, Niki? Seribu. Seribu. Iya, seribu. Satenya seribu, pepesnya seribu. Iya. Dump seribu. Dump seribu, niki di desa-desa. Niki, niki. Niki, niki. Satu hari, 6 kilo habisin daging, Bu? Tentang. Tentang, nang selai kilo, nang tiga hari, 30 kilo. Iya. Tiap hari habisin. Niki, hangin sate, hangin? Ngedung, hangin koa. Oh, hangin? Oh, hangin. Oh, hangin. Hangin, hangin, hangin. Angin, hangin. Angin, hangin keluarga. Iya. Apun kuda usia makin? Usia. Tentang. Hahaha. Apun? Tentang 80-an? Tentang. Tentang 6 dasar. Oh, 6 dasar. Iya. Tentang tangan. Tentang tangan. Hrg atasih Bu, nge? Iya Eeh. Ketan, daging be responsabilitas kena? Ini dengan Tentang Selajang. Tentang kelapaan bawang. Masya sama saja. Di sini, Ol Еще Kepest, izaçãodown que Einabuh, dan mam!!!!! Sate dari padang, Kem veterinarian pascah lengkap. Bescah lengkap. Daging perng象? Oh. Iya, dicap. Nah cách, Oleh Mereka Sobat di tempatan? tanpa minum Rp17.000. Kalau bungkus bisa dari berapa? Rp10.000an. Kalau lengkap, berisi kuah ke Rp15.000. Kalau bisa belikan saja? Bisa. Rp1.000 per biji? Rp1.000 per biji. Terima kasih. ini berapa ini? 17 ribu di luar minum yang minum nanti ke bintan? ST di asli bintan kuat tanggung kali kasih selamat menikmati ini adalah pesan kita sudah tiba ini satu paket lengkap makan di tempat di Lesehan Pak Ketut Pugik di Desa Sulang, Lungkung luar biasa, pagi ini kita berpuru kuliner tradisional kepedesaan ini mantap sekali, luar biasa jadi harganya satu paketnya adalah 17 ribu seperti ini makan di tempat, kalau bungkus bisa dari 10 ribu 10 ribu, kalau lengkap dengan kuahnya 15 ribu seperti itu kalau makan di tempat 17 ribu seperti ini, lengkap jadi disini spesial menjual olahan ikan laut yang digunakan disini ikan tuna jadi apa saja yang kita dapatkan dalam 17 ribu pertama kita mendapatkan ini 3 sati lilit mendapatkan 2 jenis tum ya 2 jenis tum kacang tanah goreng ini sayur urap sambal mata nasi seperti ini sudah mendapatkan balung ya balung ikan seperti ini mantap sekali, aromanya mantap ya jadi sebelum kita mulai review ini kita berdoa dulu teman-teman mari makan, kita ngajang oke, kita mulai dari mana ya sate ya, sate sate di sini terlalu sate juga ya sate lilit sulat hmm, pedas, manis, kurih ya jadi, daging ikannya ikan tuna ya dengan bumbu basa genep yang ada gula bali atau gula areana dan juga pedasnya ditonjolkan aroma sumoki juga ya, sangat kuat terasa tercium dan unik di sini juga kate ya atau media untuk melihat ini adalah berasal dari pelepah kelapa atau pelepah jakel ya seperti itu ya hmm mantap ya sekarang kita coba makan ya sambal matahnya ada bawang merah cabai merah cabai merah cabai hijau ya mantap ya hmm sambal matahnya enak menggunakan minyak tanusan ya ini kita makan nasi putih, sambal mata, dan kacang yang tanah goreng aja hmm ini sayur urapnya ada kelapa ada kacang panjang ada apa ini lagi Itu saja ya, kelapa kacang panjang Dan dia berkuah Pada kalas seperti itu, bumbunya berkuah Aroma dari minyak kelapa Keren ya Itu minyak Ini lengis ya Atau kalau kita membuat minyak kelapa Ada yang mengenap itu ya Itu kelengis endapan dari minyak itu Menggunakan masu gendam Dan sepertinya dicampur dengan udang Karena ada aroma seperti itu Ada aroma udangnya juga Ada rasa udangnya Dan kelengisnya dicampur dengan udang Kuahnya keren sekali, guri Bumbunya bumbu genap dan tidak amis Dapatkan potongan daging ikan tuna Ini tumnya Tumnya sangat guri Jadi bumbunya sangat sederhana Tidak menggunakan bumbu genap Jadi biar mungkin maksudnya Biar tidak Bumbunya yang menonyol Jadi rasa ikannya menonyol Ya nak Oh ya Pesan atau dum minyak tadi itu Kelengis itu yang dicampur dengan udang Ini sebut palem Palem ya Mantap sekali Kuah segar sekali Luar biasa Pagi-pagi Sarapan Satu porsi Bumbu Bali Ada sate lilitnya Ada tum kelengis atau palem Yang ada udangnya Kemudian tum kantuna Ada kuah atau balung kantunanya juga Ini mantap sekali Sayur urap Sambal mata Harga Rp 17.000 Dan biar menurut-menurut Ketahui Satu sate itu harganya Rp 1.000 Satu tum atau PPS itu harganya Rp 1.000 juga Serba Rp 1.000 ya Luar biasa Jadi menurut-menurut Kalau ingin olahan tradisional Bali Original Silahkan berburu ke sini Di daerah desa Sulang ya Kelungkung Tempatnya sangat gampang Dicari mungkin dengan bantuan Google Maaf pasti ketemu ya Ini tempatnya berada di Depan LPD Desa Sulang Sangat gampang untuk dicari Silahkan coba ke sini Ingat Cintai kuliner Bali Dengan makan masakan Bali Melestarikan budaya Bali Dengan melestarikan kuliner Bali Jangan lupa Subscribe, like, share Menunjukkan lonceng notifikasinya Tunggu perjalanan saya Kolong-kolong berikutnya Rahayu Om Santi 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 Om Mantap Kuliner Bali Mantap Satu sate seribu Satu tumutu pepe seribu Dimana itu sebelum saya tunjukkan Ini teman-teman semeton Bagi teman-teman semeton yang Dimana itu sebelum saya tunjukkan Bagi teman-teman semeton yang pertama kali Terima kasih telah menonton!